Segera di siap. Jalan Juanda belum lama ini. Keduanya terpantau mencuri dua tabung gas LPG 3 kg dan sempat dikejar warga namun berhasil meloloskan diri. Dua orang pemuda terpantau kamera pengintai saat melakukan aksi pencurian di lapak penjualan kue apam di Jalan Juanda, Samarinda. Meski sempat dilakukan pengejaran terhadap keduanya, para pelaku pencurian berhasil meloloskan diri dengan kendaraan roda dua miliknya. Dari keterangan pemilik saat kejadian dirinya sedang berada di kamar kecil. Saat kembali dirinya melihat dua orang keluar dari lapaknya sambil membawa dua tabung gas. Mendengar teriakan korban, petugas penjaga keamanan yang berada di sekitar lokasi langsung berupaya melakukan pengejaran bersama warga sekitar. Akibat peristiwa itu, pemilik lapak penjualan kue itu menderita kerugian uang senilai 500 ribu rupiah serta satu buah tabung gas 3 kg. Rencananya kasus pencurian tersebut akan dilaporkan ke Polsek Samarinda Ulu. Dikizul Karnain dari Kota Samarinda melaporkan. Tiga warga negara asing yang sempat diduga sebagai agen mata-mata akan dideportasi kembali ke negara asal. Pemulangan ketiga WNA ini karena sangkaan yang diberikan terkait dugaan spion di negara Indonesia tidak dapat dibuktikan. Sebelumnya, tiga warga negara asing ini sempat terjaring prajurit TNI AL di pos marinir Sungai Pancang, kecematan Sebatik, dan diduga sebagai agen mata-mata asing akibat telah memotret objek vital di perbatasan Indonesia. Setelah dilakukan penahanan dan pemeriksaan di kantor imigrasi kelas 2 TP Inulukan, ketiga WNA tersebut tidak terbukti dengan sangkaan yang diduga sebagai agen spionase. Hasil pemeriksaan tersebut didasari dari pemeriksaan rekam jejak digital forensik dari Mabes TNI AL dan pemeriksaan yang dilakukan Badan Intelijen Negara BIN Indonesia membuktikan aktivitas ketiganya bukan mengarah kepada aktivitas spionase di wilayah perbatasan. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Nunukan, Reza Pahlevi, mengatakan Setelah dilakukannya gelar perkara dengan Direkturat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Nunukan, para WNI ini akan dikenakan sanksi tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dengan pencekalan masuk ke Indonesia sesuai Pasal 75 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Warga negara asing yang dideportasi tersebut berinisial WN asal Tiongkok, HJK, dan LBS asal Malaysia. Ketiga WNA akan dipulangkan ke masing-masing negaranya melalui Pelabuhan Tunontakan Nunukan, Indonesia menuju Pelabuhan Tawau, Malaysia menggunakan kapal swasta KM Nunukan Ekspres. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, mulai dari tanggal 16 Agustus hingga 31 Oktober 2022, kantor Samsat di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur akan melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kantor Samsat juga akan memberi sejumlah potongan pajak bagi warga Kalimantan Timur yang memiliki kendaraan bermotor namun menunggak. Ditlantas Polda Kalimba, Pendakal Tim, dan Jasara Harja menggelar rapat koordinasi tim pembinaan Samsat di mana dalam rapat tersebut bertujuan untuk membangun sinergitas pelayanan publik terkait relaksasi pajak kendaraan bermotor di Kalim untuk tahun 2022. Dirlantas Polda Kalimba, Kombes Polsoni Irawan mengatakan ketiga instansi ini akan mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor serta melakukan peniadaan denda pajak bagi masyarakat yang pajak kendaraan bermotornya telah habis yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus hingga 31 Oktober 2022. Dari hasil rapat memutuskan sejumlah poin, diantaranya diskon 2% pembayaran pajak 0-30 hari sebelum jatuh tempo, diskon 4% pembayaran pajak 31-60 hari sebelum jatuh tempo, diskon pokok pajak yang menunggak 4 tahun ke atas hanya bayar 3 tahun, bebas denda, bebas pajak progresif, bebas bea balik nama kedua, dan seterusnya. Serta terakhir, pembebasan denda SWDK LLJ. Lebih lanjut, Sony mengatakan untuk mendapat relaksasi pajak kendaraan bermotor ini, seluruh masyarakat Kaltim bisa mendaftar melalui online ataupun datang ke kantor samsat Kabupaten Kota di Kalimantan Timur. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Sedara demikian info terkini, pada pagi hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri, selamat pagi dan selamat beraktifitas. Terima kasih telah menonton!